Wakil Ketua Hezbollah, Sheikh Naim Hassem bertemu dengan delegasi dari Parlemen Iran. Keduanya memperingatkan Amerika Serikat dan Israel yang tak kunjung menghentikan agresi ke Gaza. Hassem meyakini operasi banjir Al-Aqsa adalah kekalahan besar bagi Israel. Kekalahan tersebut akan menjadi sejarah baru bagi rezim Zionis. Menurutnya, Israel tak bisa menang jika terus melakukan pembunuhan terhadap warga sibil. Hassem menilai tindakan militer Israel tersebut sebagai tindakan pengecut dan lemah. Menurutnya, serangan militer Israel di medan perang mencerminkan keraguan. Bahkan para militer Israel tersebut dinilai ketakutan terhadap pertempuran darat. Pasalnya, kelompok perlawanan disebut terus menunjukkan keteguhan dalam menggempur musuh.